Halo-halo selamat pagi salam maras sohbatani salam ayem tentrem wah ini tanaman suwek atau tanaman polo kependem ya istilah tanaman polo kependem kalau ini pada tahun-tahun berapa ya kira-kira tahun seribu seribu enam puluhan ya eh kok enam puluh seribu seribu enam puluh tujuh puluhan wah ini kalau tahun-tahun seribu tujuh puluhan ini tanaman istimewa nah suwek ini termasuk kalau jaman-jaman kecilan saya dulu ya ini benar-benar tanaman istimewa mengapa saya katakan tanaman istimewa istilahnya gini loh tanaman ini karena dulu itu larang pangan apa bahasa indonesia ini larang pangan sulit untuk mencari makan ya ini karena dulu itu kan anu toh apa kiondungeng malian kiondungeng karena dulu ini susah mencari makan jadi ini untuk mengganjel perut ya terutama cari seperti ini sobatani nah ini cari apa ini suwek ini susah ya kalau jaman kecilan saya kepingin makan suwek ini benar-benar susah ya merinding menangis saya ramaunya terasa nih ini benar-benar susah kenapa dulu tanaman seperti ini gak ada nah sekarang kok menjadi sudah tidak layak untuk dikonsumsi loh bayangkan kalau di jaman sekarang kalau dulu weh ketemu seperti ini wah seperti ketemu apa ya bidadari mungkin mungkin seperti ketemu bidadari bayangkan ini kalau dulu ini istilahnya hanya untuk mengganjel perut kalau tidak ada nasi ya hanya ini nah nasi nasi wah nasi itu kalau ngomongkan nasi gak ada ya yang ada ya mungkin ketelo pohon apa itu singkong itu gapelek istilahnya kalau disini yang ada itu gapelek kalau nasi sih sudah langkal gak ada nah ini untuk mengganjel perut kalau ada ya sore makan nasi kalau gak ada ya cuma ini apalagi orang-orang yang hidupnya hidupnya yang sesudah saya ya sekitar tahun empat puluhan bahkan sahabatku ini loh yang dimakan nah itu dia opo daunnya telokaret bayangkan malah yang dimakan daunnya telokaret namun yang dimakan daunnya telokaret orang kuno orang kolot itu kok yang saya herani apa ya itu loh opo umurnya kok panjang dan tubuhnya sangat kuat sekali giginya juga utuh matanya juga masih awas nah bayangkan yang dipangan terimu lagi loh bayangkan godong itu telokaret bayangkan yum lulu daun ini apa yang ada daun singkong ya daun singkong tapi kok malah awet nah kita sekarang ini apa bisa kita-kita kita hidup seperti orang dulu nah gak bisa karena sudah terkontaminasi oleh makanan makanan sing zamannya sekarang oke terlalu banyak ngelantur nanti sahabat kutani dimana saja berada harapan saya semoga panjenengan seder tansah pinarian rahayu wilujung selamat bagas kewarasan waras wiris sedaya nipun maturnumban saking kulo terima kasih jangan lupa di like subscribe komen di bawah tombol lonceng maturnumbun selamat menikmati